selamat datang kembali di pembelajaran kimia sebaiknya sebelum kita memulai materi kita berdoa terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari hari ini adalah senyawa turunan alkanda yang pertama yaitu alkohol umumnya saat mendengar kata alkohol orang-orang akan berpikir tentang minuman keras tetapi sebenarnya dalam kimia alkohol merupakan senyawa organik yang memiliki 1, 2 atau lebih gugus hidroksil alkohol merupakan produk sampingan alami dari gula dan fermentasi tanaman selain berfungsi sebagai disinfektan beberapa jenis alkohol juga menjadi bahan utama dalam bahan bakar cet, pelarut, produk kecantikan, dan bahan tambahan makanan alkohol bukan hanya bisa disuling menjadi minuman keras seperti bir atau wine untuk tahu lebih lanjut tentang alkohol silahkan saksikan video berikut sampai selesai selamat menyaksikan alkohol berasal dari bahasa arab alkohol artinya senyawa yang mudah menguap alkohol atau alkanol merupakan senyawa karbon yang mengandung gugus hidroksil dengan rumus umum senyawa alkohol yang sering digunakan adalah metanol gugus hidroksil berikatan kovalen sifat sifat alkohol umumnya sifat alkohol dibagi menjadi tiga yaitu sifat umum, sifat fisik, dan sifat kimia sifat umumnya alkohol bersifat asam lemah kemudian tetapan ionisasinya 10 pangkat min 15 sampai 10 pangkat min 16 ikatan O ikat OH bersifat sangat polar karena elektronegativitas atom sangat tinggi untuk sifat fisiknya alkohol merupakan cairan tidak berwarna dan berbau khas alkohol mempunyai titik didi tinggi tetapi mudah larut dalam air untuk sifat kimianya alkohol bisa bereaksi dengan logam kalium dan matrium kita lanjut ke pengelompokan alkohol berdasarkan posisi atau letak gugus hidroksilnya alkohol dibagi menjadi tiga yaitu alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersebut alkohol primer terjadi karena gugus hidroksil terikat pada atom C primer sedangkan alkohol sekunder, gugus hidroksilnya terikat pada atom C sekunder dan alkohol tersier, gugus hidroksilnya terikat pada atom C tersier nah berikut ini ditampilkan contoh dari alkohol primer, sekunder, dan tersier baik alkohol siklis maupun alkohol alipatik contoh alkohol primer disini misalnya ethyl alkohol sedangkan contoh alkohol sekundernya adalah isopropil alkohol dan contoh alkohol tersiernya adalah tersier butir alkohol kita lanjut ke tata nama alkohol untuk menguasai tata nama alkohol sebaiknya kalian sudah menguasai tata nama alkohol karena tata nama alkohol sangat mirip dengan tata nama alkohol tata nama alkohol dibagi menjadi dua yaitu cara trivial dan cara iupek cara trivial nama alkohol diawali dengan nama alkil dan diikuti dengan kata alkohol untuk cara iupek, nama alkohol diturunkan dari nama alkana dengan akhiran A diganti oleh akhiran O contoh dari aturan iupek misalnya CH3OH metil alkohol disebut dengan metanol aturan pemberian nama pada alkohol dimulai dari menentukan rantai induk rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus hidroksil dan diberi akhiran O untuk penentuan cabangnya alkil yang terikat pada rantai induk diberi akhiran IL dan penumorannya menunjukkan letak gugus hidroksil dan alkil pada rantai induk dimulai dari ujung rantai induk yang terdekat dengan gugus hidroksil jika gugus hidroksil lebih dari satu misalnya dua disebut alkanadiol jika tiga maka disebut alkanatriol kita lanjut pada isomer alkohol isomer alkohol hampir sama dengan isomer alkana isomernya terbagi menjadi isomer rangka isomer posisi isomer gugus fungsi dan isomer optis baik isomer rangka, isomer posisi, isomer gugus fungsi dan isomer optis pada alkohol sangat mirip dengan isomer pada hidrokarbon sebelumnya yaitu alkana, alkena, dan alkuna misalnya isomer optis isomer yang terjadi karena atom C asimetris atau mengikat empat gugus yang berbeda untuk isomer gugus fungsinya alkohol berisomer fungsi dengan etar nah kita lanjut pada pembahasan selanjutnya yaitu reaksi-reaksi yang terjadi pada alkohol gugus hidroksil pada alkohol merupakan gugus yang mudah diubah menjadi gugus fungsi lain misalnya jika di dehidrasi bisa membentuk alkena jika di oksidasi bisa membentuk aldehit, asam karboksilat, dan keton jika disubstitusi bisa menghasilkan halida jika di esterifikasi bisa membentuk ester dan jika di dehidrasi B molekuler bisa membentuk ether dan jika direduksi juga bisa membentuk alkena berikut secara lebih rinci akan ditampilkan reaksi-reaksi dari alkohol reaksi lainnya adalah reaksi dengan logam aktif atom H dari gugus hidroksil dapat disubstitusi dengan logam aktif seperti natrium dan kalium membentuk alkoksida dan gas hidrogen selanjutnya reaksi oksidasi yang bisa terjadi pada alkohol misalnya bisa kalian lihat pada reaksi berikut jika alkohol primer di oksidasi maka akan membentuk aldehit aldehit selanjutnya jika di oksidasi akan menghasilkan asam karboksilat kemudian alkohol sekunder jika di oksidasi bisa membentuk keton sedangkan alkohol tersier tidak dapat di oksidasi untuk jenis-jenis reaksi lainnya bisa kalian perhatikan pada slide berikut selamat menikmati 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 dan hidrasi alkena untuk reaksi substitusi nukleofilik merupakan reaksi yang berlangsung karena penggantian satu atom atau lebih dari gugus alkohol oleh senyawa lain yang melibatkan nukleofilik sedangkan untuk reaksi gregnar reaksi gregnar ini dibuat dengan cara mencampurkan logam magnesium dengan alkyl halida atau haloalkana untuk reduksi senyawa karbonil, alkohol dapat dibuat dari senyawa karbonil dengan reaksi reduksi dimana atom-atom hidrogen ditambahkan kepada gugus karbonilnya kemudian pada hidrasi alkena bila suatu alkena diolah dengan air dan suatu asam kuat yang berperan sebagai katalis unsur-unsur air yaitu ion hidronium dan ion hidroksida akan mengadisi ikatan rangka pembentuk alkohol pembahasan selanjutnya adalah manfaat alkohol dalam kehidupan sehari-hari nah yang pertama misalnya senyawa metanol atau alkohol kayu digunakan sebagai pelarut bahan bakar tetapi senyawa ini ternyata berbahaya dan dapat merusak secara mata kemudian etanol digunakan sebagai pelarut antiseptik bahan dasar minuman keras bahan baku senyawa organik digunakan dalam pembuatan asam cuka sedangkan penol juga digunakan sebagai antiseptik spiritus digunakan sebagai bahan bakar gliserol digunakan dalam pemanis pelarut pembahasan pada sediaan parmasi konsumsi alkohol oleh ibu hamil akan menyebabkan fatal alkohol sindrom bayi yang terkena fatal alkohol sindrom akan tumbuh tidak normal mental terbelakang dan bentuk mukanya cacat kadar alkohol dalam darah adalah 0,05 sampai 0,15% hal ini bisa menghambat koordinasi jika di atas 0,01% bisa menyebabkan keracunan nah itu tadi pembahasan kita tentang alkohol materi selanjutnya adalah ether sampai jumpa di pertemuan selanjutnya